Game kartu memang paling seru dimainkan bersama teman-temanmu atau dengan orang lain di arena duel dekat rumahmu. Tapi kalau kamu tidak punya waktu dan budget untuk bermain kartu fisik, mungkin kamu bisa mencoba alternatif lain seperti bermain kartu di perangkat Android milikmu. Lalu apa saja game yang wajib kamu mainkan di salah-salah waktumu yang singkat? Berikut adalah sejumlah game kartu terbaik untuk Android yang wajib kamu coba. Rasanya game dari Blizzard ini wajib bagi kamu yang ingin mencoba bermain game kartu yang penuh taktik menggunakan perangkat Androidmu. Sebagai sebuah trading card game dengan latar belakang dunia Warcraft, Hearthstone menghadirkan gameplay duel kartu yang singkat namun asik untuk dimainkan. Dengan mekanisme permainan seperti Magic the Gathering yang lebih diperbaiki, Hearthstone adalah sebuah game yang mudah dimainkan namun sulit untuk dikuasai. Kamu akan dibawa bereksperimen dengan membuat deck-deck dengan efek yang bisa membuat lawanmu garu-garu kepala. Pokoknya wajib dicoba. Mengambil gameplay yang sedikit berbeda dengan seri utamanya, Plants vs Zombies Heroes adalah game kartu dengan temen pertempuran antar tanaman melawan zombie yang cukup menyenangkan. Aduh strategi berbasis jalur alias lane yang biasa kamu temukan dalam Plants vs Zombies akan kamu jumpai lagi di sini. Bedanya, di sini PopCap selaku developer mengemas dalam bentuk permainan kartu berbasis turn-based yang sekilas mirip dengan Hearthstone. Perubahan ini tidak kelantas mengurangi intensitas permainan Plants vs Zombies, karena justru di game inilah kemampuan berstrategi akan benar-benar diuji, apalagi di saat kamu menghadapi pemain lain secara online. Suka Adventure Time? Berarti Card Wars Kingdom adalah game kartu yang wajib kamu mainkan. Card Wars Kingdom menghadirkan gameplay kartu layaknya parodi dari game kartu terkenal semacam Yu-Gi-Oh, namun tentunya dengan kumpulan kartu bergambar karakter dari seri Adventure Time. Jika kamu sudah pernah mencicipi seri Card Wars sebelumnya, maka kamu tidak akan kesulitan untuk memainkan game yang satu ini. Dengan animasi serta ragam karakternya yang kocak, kamu jelas akan terhibur dengan keunikan Card Wars Kingdom. Layaknya kombinasi Hearthstone dan Puzzle & Dragons, Card King Dragon Wars membawakan gameplay kartu serta elemen perkembangan karakter di dalamnya. Ya, kamu bisa memperkuat kartu yang kamu miliki dengan sistem level. Sebagai game kartu, Card King Dragon Wars juga menghadirkan permainan yang cukup dalam dan kompleks karena menghadirkan efek yang bisa mengubah lajur permainan. Selain jumlah kartu yang cukup banyak, terdapat pula sejumlah monster yang bisa kamu kumpulkan dengan kemampuan yang beragam pula. Lengkap dengan visual yang menarik, Card King Dragon Wars adalah game kartu yang tidak boleh kamu lewatkan. Butuh game kartu dengan gameplay yang sederhana dan visual yang keren? Berarti Mabinogi Duel adalah pilihan yang tepat. Sama seperti game kartu battle lainnya, tujuanmu bermain adalah menghabiskan nyawa lawan dengan kartu yang kamu miliki. Berhubung Mabinogi Duel tidak menyertakan opsi untuk melakukan draw atau mengambil kartu dari deck, otomatis permainan kartu di sini terkesan jauh lebih ringkas dan mudah dipelajari. Selain itu, fitur souling yang ada dalam game tidak hanya memungkinkan kamu untuk bermain dengan pemain lain di dekatmu, tapi juga bertukar kartu dengannya. Lima seri kartun Amerika beradu di sebuah game kartu battle, itulah Animation Throwdown The Quest for Cards. Dalam game ini kamu akan menjumpai berbagai karakter dari seri Funturama, Family Guy, Bob's Burgers, American Death, dan King of the Hill saling beradu dalam bentuk kartu. Mekanisme kartu battle dalam Animation Throwdown tidak terlalu berbeda dengan game sejenis lainnya, seperti Hearthstone atau Magic the Gathering. Kamu dapat mengoleksi ratusan jenis kartu dan melancarkan berbagai kombinasi serangan untuk mengalahkan musuh dalam pertarungan satu lawan satu. Jika menghadapi AI tidak cukup, tersedia juga mode online untuk berhadapan dengan pemain lain di seluruh dunia. Dari penerbit Grand Blue Fantasy, lahirlah sebuah game kartu ala Hearthstone lainnya yang bernama Shadowverse. Namun tidak hanya sekedar klon Hearthstone saja, Shadowverse juga menghadirkan fitur uniknya seperti kemampuan untuk melakukan evolusi kartu di tengah permainan. Dengan tampilan visual ala anime yang indah, kamu yang ingin mencoba kartu selain Hearthstone, sebaiknya langsung saja bermain Shadowverse. Selain game yang muncul di handheld Nintendo sejak dahulu kala, Pokemon juga memiliki game kartu yang tidak kalah tuanya. Pokemon Trading Card Game kini bisa kamu nikmati menggunakan perangkat Android milikmu kapanpun dan dimanapun. Dengan gameplay kompleks yang masih dipertahankan, Pokemon Trading Card Game Online adalah game wajib bagi kamu yang penasaran untuk mencoba game kartu Pokemon yang legendaris. Kalau kamu tidak tahu game yang sesatu ini, wah, kamu tinggal di mana sih? Clash Royale, game dari kreator Clash of Clans ini menghadirkan mekanisme permainan kartu yang digabung dengan elemen strategi yang membutuhkan kegesitan dalam pengambilan keputusan. Letakkan kartu unitmu dengan tepat dan cepat, maka kemenangan akan segera kamu genggal. Dengan permainan yang sederhana, para pemula dijamin akan dengan cepat menguasai cara bermain Clash Royale. Tapi untuk menang, ya jangan berharap kamu bisa melakukannya dengan mudah di Arena 7. Trading Card Game yang sudah ada sejak tahun 80-an ini juga bisa kamu nikmati melalui perangkat Android milikmu. Jika kamu pernah mencoba untuk bermain kartu Magic versi fisik, maka Magic 2015 di Android tidak akan terasa asing sama sekali. Kamu akan memanggil berbagai makhluk dan melancarkan ilmu sihir menggunakan mana yang kamu ekstrak dari 5 macam kartu lain pilihanmu demi bisa menghabisi nyawa musuhmu. Ada juga berbagai kartu yang dijamin bisa membuat siapapun yang bermain ternganga ketika dihadapkan dengan efeknya yang sadis. Kalau kamu butuh tantangan, maka Magic 2015 adalah pilihan yang tepat. Dan kira-kira itulah beberapa game kartu terbaik di platform Android yang bisa kamu mainkan sekarang juga. Merasa ada yang lebih baik dari daftar ini? Sampaikan saja lewat kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan sebarkan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!